Eh yuk yuk, gimana nih? Ada yang bisa nentuin berapa jari-jarinya dari lingkaran ini? Ada ide nggak? Walk out, the radius R. Walk out, bukan angkat besi. Yuk, gimana idenya? Ide saya begini. Kita main dengan menambahkan beberapa garis di sini mungkin, sehingga nanti kita akan membentuk suatu bangun yang saling berhubungan dan mudah dihitung. Kalau jari-jari, pusatnya di O sini, berarti kan segini, jari-jari, segini, jari-jari. Nah, begitu pun kalau saya tambahkan garis ke sini. Maka di sini juga jari-jari. Dan kita punya satu titik di sini misalkan namakan A, sedangkan kita punya 8 meter ini adalah dari titik A ke titik yang di sebelah sini namakan saja B. Maka yang namanya diameter itu adalah panjangnya AB, 8 ditambah di sini ada X. Nah, 8 plus X adalah diameter. Maka, untuk apakah data ini? Kita lihat segitiga O, A. Di sini C ya, katakan. Hmm, segitiga yang ini. Di situ kita punya si-si yang bisa kita mainkan dengan Pythagoras. Dan ternyata kita membutuhkan panjangnya O, A. Eh, ini simpan dulu saja ya. Simpan dulu. Sekarang kita lihat Pythagoras. Oke, R kuadrat sama dengan sisi yang sini ada 2X. Berarti kuadrat ditambah sisi yang sebelah sini O, A. Lebih simpel kan bisa kita tulis panjang jari-jari R dikurang X. Tulis saja R min X kuadrat. Yuk, sekarang kita mulai proses secara ajabar. Ini 4X kuadrat ditambah. Ini adalah R kuadrat minus 2RX plus X kuadrat. Oke, oke. Aman, aman, aman. Nah, sekarang kita lihat di sini ada R kuadrat. Kemudian di sini ada R kuadrat. Ini bisa kita hajar. Kita bisa hajar. Hilangkan 0, kan? Berarti ini 0 sama dengan 4X kuadrat. Bisa kita kumpulkan dengan X kuadrat. Jadi 5X kuadrat minus 2RX. Kita bisa faktorin bentuknya. Jadi begini kan. X yang kita keluarkan. Di sini tinggal apa? 5X minus 2R sama dengan 0. Berarti potensi nilainya adalah X sama dengan 0. Atau yang sebelah sini adalah 5X minus 2R sama dengan 0. Sehingga 5X sama dengan 2R. Kita pindah ruas bisa. X-nya berarti sama dengan 2 per 5R. Nah, kita simpan. Dan kita buang ini karena tidak mungkin nilai X yang di sini itu sama dengan 0. Ya kan? Terus, gimana bang? Kita mulai pakai data ini. Coba. Menarik kan? Menarik kan? Sekarang kita geser. Ini selesai. Dan kita mulai memakai data yang mana tadi? Nah, kita punya data bahwa diameter itu sama dengan 8 ditambah X. Dan diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Berarti kita bisa tulis 2R sama dengan 8 ditambah X-nya. Kita substitusi pakai yang nilai ini tadi. Jadi 2 per 5R. Aduh, kok bersendawa saya? Ini sekarang bisa kita oper ke sini. Ini jadi 2R minus 2 per 5R. Nilainya sama dengan 8. Hmm, gimana, 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 gimana? Bisa kita tuliskan. Menyamakan penyebutnya jadi 5. Ini jadi 10 minus 2R sama dengan 8. Luh, 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 luh. Ternyata ini adalah 8 per 5R. Itu sama dengan 8. Berarti ini bisa kita bagi 8. Ternyata R-nya adalah 5 meter. Dan kita ketemukan. R-nya adalah 5 meter. Begitu. Bagi yang sudah sering menyewa channel ini, pasti tahu ini sudah pernah di-upload di video short. Tapi karena itu, lagi-lagi katanya cepat. Kita buat video versi panjangnya. Yoi, jai. Mantap, mantap, mantap.